Gelandang serang versi Bandung, BK Putra Nugraha akan menambah kekuatan tim Nas usia 24 Indonesia yang bertarung di ASEAN GIM 2023. Bukan cuma di posisi gelandang, tim Aswan Indra Sapi juga akan sokongan Ramdan Sananta. Seperti diketahui, dua pemain ini belum berangkat ke China, BK harus menjalani pemulihan atas cederanya. Sedangkan Sananta tidak dilepas versi solo, mereka pun absen dalam tiga laga di fase grup F. Meski hanya menang sekali dan kalah dua kali, tim Nas Indonesia melangkah ke babak 16 besar lewat jalan posisi tiga terbaik. Pada fase gugur nanti, tim Nas Indonesia akan berhadapan dengan Pujibekistan dan Hong Kong. Nanti malam Sananta dan BK berangkat ke China. Kata manajer tim Nas Indonesia, Sumarji pada hari Senin 25 September, dikutip dari bola spot. Rencananya, Sananta dan BK Putra akan terbang ke China pada Selasa 26 September, dingin hari. Ya, kemarin kami sudah diskusi dengan Persis dan Persib. Karena ini kepentingan negara, jadi mereka melepas Sananta dan BK ke tim Nas usia 24 Indonesia, kata Sumarji. Sebelumnya, Sananta dan BK tak bisa berangkat bersama rombongan besar tim Nas Indonesia yang bertolak ke ASEAN GIM 2023. Nama mereka pun tak tertera dalam sekuat Indonesia, kalah menjalani tiga laga grup F ASEAN GIM kontra Grigistan, Taiwan, dan Korea Utara. Sementara itu, BK Putra sempat tak bisa turut bergabung ke sekuat tim Nas di ASEAN GIM 2023 karena alasan kebukaran. Dia disebut masih cenderah ketika rombongan pasukan Indra Sapri terbang ke China. Dengan demikian, pemirsa, dua kekuatan dari Persis Solo dan Persib bisa menambah kekuatan tim Nas di SIGIM 2023.